di suatu pasar ada sebuah plum yang sedang bersungut-sungut mengeluh kepada Tuhan dia bilang ah Tuhan andai aku ini sebuah pisang pasti orang-orang akan mengkonsumsi aku setiap hari karena kan memang bayi-bayi makan pisang lalu dia berkata Tuhan jadikan aku pisang lalu karena Tuhan maha baik Tuhan jadikan si plum ini jadi pisang setelah dia jadi pisang dia dalam hati wah luar biasa aku jadi pisang pasti orang mengkonsumsi aku setiap hari lalu yang terjadi pada saat setelah dia berkata demikian wah corona muncul orang-orang mulai mencari asupan vitamin C jadi orang-orang mulai mencari yang namanya jeruk nah si pisang ini lihat lagi situasi dan dia berkata wah andai aku ini jeruk pasti aku dikonsumsi oleh banyak orang lalu dia berkata kepada Tuhan Tuhan jadikan aku jeruk supaya aku lebih berbahagia lalu Tuhan bilang oke jadilah jeruk pada saat dia jadi jeruk dia bersuka cinta aduh puji Tuhan mungkin ya Alhamdulillah mungkin begitu pada saat dia berkata demikian yang terjadi adalah bulan ramadhan datang dan orang-orang mulai mencari yang namanya kurma jadi orang-orang mulai meninggalkan jeruk mereka mencari yang namanya kurma jadi si plum ini berkata Tuhan terakhir Tuhan jadikan aku kurma dan Tuhan bilang oke dan Tuhan bilang ini yang terakhir buat kamu aku akan jadikan kamu kurma lalu Tuhan jadikan dia kurma dan dia saat itu senang hatinya kali ini mungkin banyak orang akan memakan aku tapi yang terjadi adalah ramadhan selesai masuklah yang namanya idul fitri orang-orang menghidangkan yang manis-manis termasuk yang namanya plum karena plum enak buat sirop ya gak ada bikin sirop pake kurma jarang ya karena kurma udah manis jadi dicarinya yang asem dan saat itu dia bilang aduh kenapa aku minta jadi kurma padahal aku lebih baik jadi plum dari kisah ini saudara kisah yang simple ini kita bisa pelajari bahwa orang itu tidak pernah akan ada yang namanya puas ingin jadi A ingin jadi B ingin punya A ingin punya B namun setelah Tuhan beri setelah dia dapatkan tetap akan merasa tidak puas oleh sebab itu yang terpenting dalam kehidupan kita adalah mengucap syukur dengan apa yang ada di tangan kita dan apa yang terjadi di diri kita Anda dibentuk secara perfect oleh Tuhan di waktu yang tepat di zaman yang tepat untuk kebutuhan zaman dimana kau lahir dan yang kedua yang kita pelajari keluhan itu tidak akan pernah akan pernah mendapatkan sesuatu yang baik malahan keluhan akan memberikan kepada kita penyesalan yang besar karena pada akhirnya kita tidak bisa melihat mana yang baik yang sudah Tuhan berikan kepada kita oleh sebab itu mari kita sama-sama mensyukuri apa yang sudah ada yang Tuhan berikan untuk setiap kita terima kasih selamat menikmati